Berkat doa teman-teman, doa semuanya, doa orang tua, Alhamdulillah segala urusan saya dilancarkan ya, waktu mau menebus ladang. Jadi ini ya, yang separuh masih di atas, ini triknya belum tahu caranya ya, mengunduh coklat, ini yang separuh keunduh, separuh masih di atas. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, di kali ini Mbak Iti bukan di dapur, bukan di rumah atau di mana ya teman-teman, tapi ini di ladang ya. Jadi saya ke ladang pertama kali ini ya teman-teman, ini ladangnya sangat buangkor pokoknya, ini rumputnya sangat ini ya, sangat, wah, pusing dilihat. Jadi ini suami saya mau ngobat, ini saya temani ya. Nah, yuk kita ikuti. Ini sudah enggak karuan pokoknya, ini sangat lebat banget ini rumputnya. Jadi ini enggak terawat sama sekali ya. Tuh, coklatnya juga enggak berbuah. Nah, kenapa alasannya suami saya enggak merawat ladang ini? Soalnya ladang ini baru saja tertepus ya teman-teman. Soalnya waktu beli, baru beli, langsung saya gadaikan ya. Dan alasannya kenapa? Nanti saya ceritakan ya. Suami saya mau meracik obatnya buat ngobat suket dan ini ngambil di gubuknya ladang yang dirawat Mbak Nung sama Gunawan ya. Jadi ini tetanggaan sama ladang saya. Kalau yang dirawat Mbak Nung ini mending ada buahnya, soalnya dirabuk ya, diubat. Ini tinggal ngikuti suami saya mau ngobat ya. Itu airnya sangat ijo-ijo keruh tapi berguna ini air hujan. Saya mau lihat-lihat. Bismillah, ini pertama kali ngurus ladang ini ya teman-teman. Ini ladang gunung. Beda sama ladang yang di kawasan itu ya. Soalnya ini deket, jadi saya ikut ya ke sini. Ini sake yang enggak ada dulu itu ladangnya banyak, terus enggak bisa merawat ladangnya ya. Jadi kayak gini bongkornya. Nah ternyata ada buah kopinya. Alhamdulillah nanti saya cari ya teman-teman. Nah pohon kelapanya juga banyak. Nah ini pohonnya lumayan ya. Ada satu dua, mau saya telateni. Saya unduh kopinya ya. Ini baru dapet dua. Tapi nanti saya telateni sampai ke sana-sana. Sambil nunggu suami saya ngobat suket ya. Nah ini genter. Saya enggak bawa alat. Ini nemu kayak gini. Nanti saya pakai. Untung saja ini saya bawa karet, bawa aret. Nah ternyata ada buahnya ya teman-teman. Saya enggak nyangka. Soalnya ini baru hujan baru pertama kali saya ke sini. Ini saya unduh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mayan. Di sana nunggu. Benarnya suami saya itu kalau ada waktu saja ini. Yang ya kalau ke ladang itu rajin. Nah mudah-mudahan nanti kalau udah diobat, dirabok itu berbuah ya. Nah jadi bawaan saya itu garam ya teman-teman nih. Bawa garam. Soalnya ini sangat ini ya. Sangat lebat banget. Rumput-rumput terus kotor-kotoran. Jadi takut ada ular ya. Ini saya sebar-sebari. Ben ulo nengisih. Nanti kalau udah terang udah enggak. Enggak terlalu banyak. Rumputnya ya padang. Ini saya ngobat nih. Terdapatnya ya teman-teman. Aret itu yang khusus buat alat unduh coklat. Ngumet. Ngumet. Nggak enggak terus ngumet. Eh kaklatnya panen panen. Nah ini panen ya teman-teman tuh. Alhamdulillah. Tapi dibalik tingginya pohon. Di bawah juga ada buahnya ya teman-teman tuh. Katang. Wow ini gampang nih kalau yang pendek kayak gini. Ini sangat mulus. Ini pentilnya oke loh mas. Ini tuh diobat mas. Nggak ada nih woy. Ben apa wih? Ben radintupi nyawa-nyawa. Oma. Nah ini nanti setelah diobat. Langsung dirabuk ya teman-teman. Dan disini sangat perjuangan banget teman-teman. Tidak boleh lelah pokoknya ini semangat. Harus semangat. Dan ini. Eh buahnya. Ya Allah. Ini caranya aku turun mudung. Caranya ngunduh keting. Berkosong nih. Tapi membuahkan hasil. Alhamdulillah. Ini kepala jadi kelemun-kelemun nih. Kan man. Kelihang-keliang. Alhamdulillah. Ada buahnya ini ngantek-nganuh. Jadi ini ya. Yang separoh masih di atas. Ini triknya belum tahu caranya ya. Mengunduh coklat. Ini. Ini yang separoh keunduh. Separoh masih di atas. Nah nanti saya belajar sama Mbak Nung ya. Karena Mbak Nung udah biasa ngunduh coklat. Lagi dan lagi. Ini kembali lagi separoh. Terpisau. Dan yang separoh untungnya. Bisa diambil ya. Dari atas. Sedikit demi sedikit. Bisa ya triknya. Nah disitu. Suami saya udah hampir selesai ya. Diselesaikan sekalian. Terus makan siang ini. Saya membontot tadi. Parmamsi apa engkau pak? Engkau ya. Bisa dirampung nih. Ngeteknya sakteng. Ngeteknya dirampung nih orang soren. Mame. Yuk ngeteknya ngerampung nih ngopak kopian. Nah teman-teman ini saya lagi ngasuh ya. Istirahat. Sampai menggeh-menggeh. Terus kelemun-kelemun kebalah kayak. Kayak pening-pening gitu ya. Jadi indah ngek. Terus ternyata berat banget jadi petani tuh. Petani kekau. Biasanya kan hanya ini yang ngerabuk singkong. Terus itu. Tinggal di. Borong nih kalau singkong. Kalau biji kekau ini harus diunduh. Terus rajin ke ladang ya teman-teman. Jadi ini ladangnya agak deketan. Masih daerah. Daerah desa saya. Hanya gunung ya. Tapi jalannya tadi masya Allah. Picin banget ya. Tapi ini kita. Semangat. Saya kayak pengen roh. Pengen ngeliat keadaan ladang kita ya teman-teman. Nah ini ternyata. Dari. Jeripayah kita lewat. Jalan yang licin tadi. Ini membuahkan hasil ya teman-teman. Ini saya pulang bawa hasil. Biji kekau. Walau hanya sedikit. Tapi tetap bersyukur ya. Nah ini biji kekaunya lumayan ya. Lumayan bagus. Nah jadi biji kekaunya ini kalah sama. Pohon kelapa ya teman-teman. Soalnya hanya. Seperempat hektare. Kelapanya itu 30 batang ya. Jadi. Coklatnya kalah. Dan banyak pohon cengkehnya juga ya. Ini jadi. Semuanya mau ini. Pohon-pohon. Kelapa. Cengkeh. Sama. Coklat ini. Semuanya mau. Panenannya. Ini kalau gak ada kelapanya keliling blek ini. Mungkin coklatnya juga agak bagusan ya. Tapi ya kelapanya lumayan. Ditelateni. Alhamdulillah bersyukur ya. Nah jadi disini saya akan sedikit. Menceritakan ya teman-teman. Ini soal ladang ini. Kenapa baru saya garap. Terus baru dibersihkan. Soalnya baru beli. Langsung digadaikan ya teman-teman. Soalnya waktu beli itu. Uang kita tuh tidak cukup. Nah. Jadi. Ada yang mau jual. Ini ladang. Kesempatan kita punya uang belum cukup. Bagaimana caranya. Harus bisa ini ya teman-teman. Bisa kebeli. Biar. Gak kebeli orang lain. Karena ini. Pas banget ya. Posisinya itu bagus. Ladangnya itu. Kelapanya banyak. Terus ini tinggal merawat saja kita ya. Nah waktu itu. Kita itu waktu beli. Ya. 6 bulan yang lalu ya. Ya. Mungkin rejeki nomplok juga. Jadi. Ada yang menawarkan. Apa. Mau beli ladang. Mbak Iti. Padahal tuh. Saya tuh. Tidak megang uang ya teman-teman. Waktu itu. Saya hanya punya mas-masan. Jadi. Saya mungkin berpikirnya gak panjang. Nah. Saya bilang sama suami saya. Tapi suami saya juga. Ini ya. Setuju. Karena kita ikut-ikut arisan gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu gak pikir panjang. Pokoknya. Uang segitu. Kita harus cari. Tambahannya. Bagaimana caranya ya. Nah. Akhirnya. Ijah tetangga saya itu. Butuh. Butuh garapan ya teman-teman. Waktu itu. Saya juga butuh uang. Jadi saya gadaikan. Nah. Ya memang. Kalau menggadaikan. Dan menggade itu. Hukumnya riba. Tapi gak. Gak dosa. Tapi. Hukumnya riba ya. Tapi kita. Bukan mau membahas soal. Hukum. Agama. Nah. Tapi. Ini ya teman-teman. Waktu itu. Saya kepepet banget. Mau minjem bank juga. Takut. Ini ya. Kasih bunganya. Tapi. Takutnya gak ada. Ini ya. Penghasilan. Jadi ini. Punya kita ini. Saya gadekan. Dan alhamdulillah. Berkat doa teman-teman. Doa semuanya. Doa orang tua. Alhamdulillah. Segala urusan saya. Dilancarkan ya. Waktu. Mau menebus ladang. Pas. Enam bulan ini. Indelalah. Nembus arisan kemarin ya teman-teman. Jadi bisa menebus kembali. Dan saya sangat bersyukur. Pokoknya saya semangat. Ini mau saya rawat. Dengan sebenar-benarnya. Sebaik-baik mungkin. Biar membuahkan hasil. Nah. Saya istirahat sejenak ya teman-teman. Ini. Suami kue. Serodok kesel. Pulung rampung. Tapi. Ini kita mau makan siang. Bontot. Nah ini bontot ya. Lada lah. Orang gue. Pireng. Orang gue kertas nasi. Terus makannya gimana. Ini gak bahasin dok. Tapi kita udah cuci tangan. Pake sabun ini tadi ya. Tiap makmepi ya. Ini pak. Ini pak. Ini pak. Tutup. Apa aja nih. Ini pak. Sampai pak. Nah ini sayur saya. Tempe. Tahu. Sama kacang. Terus goreng ikan. Sama bakwan. Handalan ya. Nah ini kita makan siang dulu. Ini kita mau makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kita saatnya makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Tempat makan saya. Bahkom ya. Segini banyaknya. Benroso. Benroso. Nah setelah selesai makan itu suami saya mau merampungkan ngobat ya. Dan ini saya mau bencai coklatnya walau sedikit. Nah disana suami saya hampir selesai ya teman-teman ngobatnya. Ini saya juga bencai biji kekaunya udah selesai juga. Ini saatnya kita pulang besok ini ke ladang lagi kalau udah ada waktu suami saya jadi ngerabuk ya. Nah ini kalau enggak cepat-cepat pulang sebenarnya ini masih banyak kerjaan ya teman-teman. Tapi takut Yuna nangis ya soalnya di rumah Makwek. Tadi Rical juga disana. Sebenarnya ini masih kerjaan ada ya ini ngerempel-ngerempel atau baban-babat itu yang tinggi-tinggi pohon yang enggak enggak itu ya. Enggak berguna itu dipotong-potong dibabati. Dan ini sampai disini dulu video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.